Intro Mahkamah Konstitusi mengelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian material Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada Kamis 17 Juni 2021 secara daring. Pada sidang yang dimohonkan oleh Sang Long alias Samad selaku Direktur Utama PT Sarana Yoman, sembada tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Eninur Banding Sidi Dampingi Hakim Konstitusi Arif Hidayat dan Hakim Konstitusi Suhartoyo dan berlangsung di ruang sidang panel MK. Menurut pemohon pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 Undang-Undang PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Ngeser 1945. Permohonan yang sama pernah diajukan judicial review dan telah diputus berdasarkan putusan nomor 17 garis miring PUU Gerjatar 18 Romawi garis miring 2020. Namun pemohon mengajukan judicial review ini terkait tentang proses pembuktian material yang tidak benar dan tidak mencaruminkan keadilan yang sangat merugikan pemohon terhadap putusan pengadilan negeri niaga. Hal ini telah berakibat pemohon merasa hak hukumnya telah dirampas dan dirugikan. Lebih lanjut kuasa hukum pemohon Husendro mengatakan upaya hukum kasasi dan PK merupakan suatu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan pemeriksaan kembali kepada mahkamah agung sebagai lembaga peradilan tertinggi negara yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dimana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kuadrat manusia termasuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara meskipun permohonan kasasi dan peninjuan kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Usai mendengarkan alasan permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum. Selain itu, pemohon harus mampu mengkonstruksikan alasan pasal yang diujikan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Menurut Arief, di dalam permohonan pemohon, banyak menguraikan kasus konkret. Sementara Hakim Konstitusi Andi Nurbaningsi meminta pemohon untuk mencermati sistematika permohonan dengan melihat peraturan Mahkamah Konstitusi. Panjirawan, MKTV News melaporkan.